Masih ingat sosok artis cantik Chutari? Lama tak tampil di layar kaca, Chutari mengungkap hal mengejutkan. Baru-baru ini, Chutari mengungkap penyesalan lantaran pernah menjadi presenter acara gosip. Ia bahkan mengaku sampai minta maaf karena pernah julidi rekan artisnya. Lalu, seperti apa pengakuannya? Chutari adalah salah satu selebriti tanah air. Selain artis, dia juga dulunya menjadi host acara infotainment. Wajahnya yang cantik dan awet muda membuatnya dikagumi banyak orang. Namun, rupanya dia sempat merasa sedih saat menjadi host acara infotainment. Pasalnya, Chutari kerap melontarkan nyinyiran ke beberapa artis yang diberitakannya. Mengingat hal itu, Chutari pun mengucapkan permintaan maafnya pada para artis yang pernah dinyinyirinya. Rupanya permintaan maaf ini sudah lama ingin dilontarkan oleh istri Richard Kevin tersebut. Kalau boleh udah lama banget gue punya pemikiran ini cuma nggak tersampaikan. Gue ingin minta maaf sama semua seleb atau artis yang pernah gue omongin di insert waktu gue pernah bertugas di sana. Ujar Chutari, dilansir TribunStyle.com dari kanal Youtube Selebas 12, tanggal 6 April tahun 2023. Lebih lanjut, Chutari juga menuturkan bahwa dirinya tidak berpikir panjang ketika melontarkan kalimat-kalimat pedas saat mengomentari gosip para artis. Mungkin gue berbicara saat itu tanpa berpikir panjang, tanpa memahami hati kalian. Jadi gue sangat-sangat minta maaf, siapapun kalian yang pernah tersakiti, gue minta maaf, imbunya. Tak cuma meminta maaf, Chutari juga tak enak hati karena memikirkan perasaan para artis yang dia gosipkan dahulu. Yang nggak enak hatinya lagi pada saat itu kita kan dibikin formatnya seperti itu, kita mengulik lagi. Kemudian kita kayak kadang kalau gue ngerasanya, i gila ya mungkin orang terhibur orang senang dengar ceplas-ceplosnya Tari, Echa, Uli, ataupun siapapun yang masih diinsert, tandasnya.